Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas dan alam sejahtera Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kabarnya baik-baik saja ya Apalagi pada masa pandemi seperti ini Kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita Jaga kesehatan, jaga imun, juga jaga iman Dan ingat, ketika kita keluar rumah Jangan lupa untuk menggunakan masker Patuhi pertokok kesehatan Agar kita terhindar dari virus-virus yang sangat terbahaya Dan semoga Allah selalu melindungi kita Dimanapun, apapun, dan bagaimanapun keadaan kita Amin, ya Allah berharap alamin Masih pada semangat kah ini belajarnya? Harus semangat dong Apalagi kita sebagai calon-calon penerus bangsa Calon generasi yang sangat luar biasa Jangan sampai patah semangat Kita harus benar-benar bisa berkarya Benar-benar bisa Memujukkan impian dan cita-cita kita semua Langsung saja kita ke materi yang akan Bapak bahas Yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Ada yang tahu enggak Pancasila itu apa? Nah, Pancasila itu terdiri dari dua kata ya Yang pertama itu Panca yang artinya itu lima Dan sila yaitu Yang artinya prinsip atau asas Jadi, Pancasila merupakan asas untuk berbangsa dan bernegara Ada yang tahu enggak lagu burung Garuda Pancasila? Kalau misalkan belum ada yang tahu Kita nyanyi bareng-bareng yuk Yang ini nadanya Oh iya, sebelum kita nyanyi lagu Garuda Pancasila Tahu enggak penciptanya siapa? Nah, penciptanya itu adalah Sudarnotok yang menciptakan lagu Garuda Pancasila Yuk kita nyanyi sama-sama Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentosa Pribadi bangsa aku Ayo maju Maju, ayo maju Maju, ayo maju Maju Nah, kita barusan sudah bernyanyi lagu Garuda Pancasila Semoga tekan kita semakin kuat Tekan kita semakin kokoh Karena sudah menyanyikan lagu tersebut Jadi, pas menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu Jangan loyo-loyo juga ya Harus semangat juga Siap semangat? Harus semangat Kita lanjut ke Lambang negara Indonesia Tahu enggak lambang negara Indonesia itu apa? Ya, lambang negara Indonesia itu adalah Burung Garuda Kenapa sih harus burung Garuda? Karena burung Garuda adalah burung yang gagah dan perkasa Tahu juga enggak kalau misalkan setiap layan-layan bulunya Memengandung arti Mau tahu enggak artinya apa? Yuk, kita simak satu-satu Yang pertama itu ada di layan bulu sayapnya Ya, layan bulu sayapnya itu ada 17 Dan layan ekornya itu ada 8 Terus, layan bulu di pangkal ekornya ada 19 Dan layan bulu di dadanya itu ada 45 Tahu enggak artinya apa? Artinya melambangkan 17 Agustus 1945 Jadi sampai sini Materi yang akan Bapak sampaikan Semoga apa yang Bapak sampaikan Bermanfaat buat kalian semua Jadi pada intinya Pancasila itu adalah Asas untuk berbangsa dan bernegara Dan lambang negara Indonesia itu adalah burung Garuda Dan layan-layan bulunya itu Mengandung arti yaitu Tanggal, bulan, dan tahun Mantekanya negara Indonesia Cukup sekian Wabillahi taubi Wabillahi 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 wabarakatuh